Ikan Piranha di Bali Safari Marine Park Teman-teman, kembali lagi di Indonesia ku. Kali ini Bobo ingin ajak kamu untuk berkunjung ke Pulau Bali. Eits, tapi kali ini kita tidak akan melihat pantai-pantai Bali yang indah. Terus, kita akan kemana dong Bo? Oh, Bobo akan ajak teman-teman untuk bertemu dengan ikan piranha. Hah? Itu kan ikan yang menyeramkan. Tenang-tenang, ikan piranha itu nggak seperti yang kamu kira kok. Kalau gitu, kita langsung aja yuk ke Bali Safari and Marine Park. Kita akan melihat-lihat banyak jenis hewan di sini. Oh iya, lokasinya ada di Jalan Bypass Profesor Dr. Ida Bagus Gianyar. Kalau dari Denpasar, sekitar 15 km. Kita bisa melihat dari dekat lebih dari 500 satwa yang terdiri dari 60 jenis. Tiket masuknya cukup terjangkau kok, teman-teman. Seharga Rp. 135.000 untuk dewasa dan anak-anak cukup membayar Rp. 110.000. Ayo teman-teman, kita masuk yuk. Bobo sudah nggak sabar nih ingin ketemu hewan-hewan yang ada di dalam. Oke teman-teman, seperti yang sudah Bobo bilang, kita akan melihat ikan piranha. Apa? Apakah ikan-ikan ini seseram yang selalu kita dengar? Wah, sekarang waktunya ikan piranha makan. Lihat deh, ikan piranha ini makannya ayam. Hmm, ternyata mereka tidak seseram seperti yang sering kita dengar ya. Ternyata ikan piranha hanya akan menjadi agresif bila merasa terganggu, teman-teman. Selain itu, mungkin mereka masih kenyang ya. Hehehe, lihat saja perut mereka gendut-gendut gitu. Oh iya, di Taman Safari Bali ini kita juga bisa berkeliling dengan bis yang sudah disediakan di sana lho. Lihat deh, bisnya lucu. Nah, di dalam bis ini kita akan dipandu oleh kakak ranger. Kekak pemandu ini akan menjelaskan tentang hewan-hewan yang ada di Taman Safari ini. Nah, sekarang lihat. Di sana itu ada buaya. Taukah teman-teman, Indonesia memiliki 4 jenis buaya lho? Ada buaya muara atau Crocodilus porosus. Buaya siam, Crocodilus siamensis. Buaya irian atau Crocodilus novaginei. Dan buaya sapit atau Senyulong dengan bahasa latinnya Tomistoma skegeli. Oh iya, apakah teman-teman ada yang memelihara hewan di rumah? Hmm, apakah teman-teman tahu cara yang baik saat memelihara hewan? Ternyata yang paling perlu diperhatikan saat ingin memelihara hewan adalah kebersihan hewan dan lingkungannya, serta rutin konsultasi pada dokter hewan. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat hewan yang besar, di sini kita juga bisa melihat hewan yang masih kecil. Mereka mengemaskan sekali ya. Setelah kita melihat hewan-hewan yang lucu, kita akan bertemu dengan hewan berbelalai panjang. Apakah itu? Ya, betul. Gajah. Ternyata ada banyak fakta unik seputar gajah loh teman-teman. Penasaran? Hihihi, Bobo juga penasaran nih. Kalau gitu tunggu video berikutnya ya minggu depan. Dunia hewan itu memang menarik sekali ya teman-teman. Tingkah mereka lucu dan mengemaskan sekali. Namun yang harus kita ingat, kita juga harus ikut merawat dan menjaga lingkungan ini supaya hewan-hewan juga dapat tinggal dengan nyaman. Karena bumi ini kan rumah mereka juga. Kalau begitu sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah! Melihat binatang gajah. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Teman-teman, kita kembali lagi di Indonesia ku. Episode sebelumnya, Bobo telah mengenalkan ikan piranha di Bali Safarin Marine Park atau teman safari Bali di Giyanyar, Bali. Nah, masih di tempat yang sama hari ini, Bobo akan mengajak teman-teman untuk mengenal hewan besar yang mengemaskan dan ia memiliki gading. Ya betul, namanya gajah. Di teman safari Bali ini, kita bisa melihat Eleven Show, yaitu pertunjukan mengapa gajah sering datang ke permukiman warga. Lewat pertunjukan itu, juga kita bisa tahu mengapa gajah suka mengamuk bila habitatnya dirusak manusia. Kali ini, Bobo juga akan mengajak teman-teman untuk mengetahui fakta-fakta menarik tentang gajah yang mungkin saja belum kamu ketahui. Gajah termasuk famili Elpentidae. Ia adalah mamalia darah terbesar yang masih ada di bumi. Gajah termasuk hewan herbivora yang dapat ditemukan di hutan, padang sabana, gurun, dan rawa. Nah, di dunia ini, terdapat dua jenis gajah, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Gajah mengandung anaknya selama 22 bulan. Selama hamil, seekor induk gajah betina mengandung anak gajah seberat 120 kg dengan tinggi 90 cm. Wih, berat banget kan? Umur seekor gajah bisa mencapai 70 tahun. Menariknya, gajah merupakan satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Fakta menarik lainnya, gajah dewasa bisa menghabiskan 16 jam per hari untuk makan. Enggak heran gajah bisa mengonsumsi sekitar 140-270 kg makanan setiap hari. Walau begitu, gajah hanya mampu mencerna 40% dari total makanan yang mereka makan. Sisanya tinggal di perut alias tidak dicerna. Buat kamu yang ingin mengetahui perbedaan antara gajah Asia dan gajah Afrika, Bobo juga akan beritahu. Sekilas, kita bisa membedakan kedua gajah ini. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dari gajah Asia. Gajah Asia memiliki dahi yang lebih rata dari gajah Afrika. Sementara itu, gajah Asia memiliki satu bibir pada belah lainnya. Sedangkan gajah Afrika memiliki dua bibir di belah lainnya. Nah, untuk gading, gajah Afrika memiliki gading yang panjang baik jantan maupun betina. Sementara itu, gajah Asia yang punya gading panjang hanya gajah jantan saja. Oh iya, fesis atau kotoran gajah bisa diolah menjadi kertas loh teman-teman. Fesis gajah berserat karena hewan ini memakan rumput. Untuk diolah menjadi kertas, fesis gajah ditampung dalam lodah khusus lalu dibersihkan dengan air sampai tidak berbau. Setelah itu, fesis direbus dalam panci khusus dan disaring. Kemudian dimasukkan dalam alat pencetak kertas dan dijemur. Setelah kering, kertas bisa diambil dan digunakan. Wih, keren kan? Ternyata ada banyak fakta menarik seputar gajah teman-teman. Karena itu, kita harus ikut menjaga mereka dengan cara merawat lingkungan alam. Karena bumi ini rumah mereka juga. Sampai jumpa di episode Indonesia aku lainnya di minggu depan ya. Dadah! Safari Night di Bali Halo teman-teman, Indonesia aku kembali lagi nih. Oh iya, Bobo masih jalan-jalan ke Bali Safari and Marine Park loh. Kalau kemarin kita sudah melihat ikan piranha dan gajah, kali ini Bobo akan mengajak teman-teman melihat hewan-hewan di malam hari. Loh, kok malam hari sih? Bukannya hewan-hewan itu tidur. Yep, betul sekali. Kalau malam hari, biasanya hewan-hewan itu akan beristirahat. Tapi berbeda dengan hewan-hewan yang satu ini. Hewan ini justru aktif di malam hari. Penasaran gak teman-teman? Hewan itu adalah si raja hutan alias harimau. Hewan yang terkenal buas ini tidak akan tidur saat malam hari tiba. Harimau justru akan berburu untuk mendapatkan makanan. Hewan-hewan yang aktif di malam hari seperti harimau dan sina ini namanya adalah hewan nocturnal. Saat siang hari, hewan-hewan nocturnal justru akan beristirahat dan beraktifitas di malam harinya. Nah, di Bali Safari at Marine Park ini, kita bisa melihat hewan-hewan nocturnal itu mencari makan. Eits, tapi sebelumnya, pengunjungnya ingin melihat harus naik mobil yang dilapisi dengan rangka besi nih teman-teman. Mobil khusus itu bertujuan untuk melindungi kita dari serangan hewan-hewan itu. Selain harimau dan singa, ada juga zebra nih teman-teman. Rupanya zebra juga termasuk hewan nocturnal. Wah, lihat deh! Zebra itu menghampiri dan ingin diberi makan. Ihihihihih, lucu ya! Ayo-ayo, makan yang banyak! Nah, saat memasuki area sirajah hutan, kita harus berhati-hati nih teman-teman. Hewan-hewan ini bisa menghampiri kita untuk meminta makan. Lihat, singa itu memakan potongan ayam segar. Hmm, lezatnya! Teman-teman tak perlu khawatir, karena saat bersafari malam seperti ini, pengunjung akan didampingi dengan pemandu wisata atau ranger. Wah, asik sekali ya! Nah, kalau kita mau memegangnya, boleh saja. Tapi tetap harus hati-hati ya! Setelah selesai berkunjung ke area harimau dan singa, saatnya kita melihat mamalia terbesar di bumi. Yap, dia adalah gajah! Wah, gajah lap sekali ya! Gajah-gajah itu menyantap makanan dari pegunjung. Pantas saja badannya besar! Hehehehe! Tuh, tidak terasa jalan-jalan safarinat kita sudah selesai nih, teman-teman! Banyak sekali hewan-hewan yang sudah kita lihat di sini. Ada piranha, si omnivora, lalu ada juga gajah lucu, mamalia terbesar di bumi, hingga melihat aktivitas hewan-hewan nocturnal di malam hari. Seru kan? Nah, hewan mana nih yang jadi favoritmu? Oh iya, teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga dan menyayangi hewan-hewan itu ya! Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai di sini dulu ya, Indonesia ku kali ini! Sampai jumpa minggu depan! Dadah! Sampai jumpa. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.